Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Pemirsa di Islamik hari ini Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur Melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Solat Idul Adha 1443 Hijriah Pada hari Selasa kemarin Rapat ini dihadiri oleh Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur Haji Awang Dharma Bakti Beserta seluruh pengurus badan pengelola lainnya Hari Raya Idul Adha dimaknai dengan haji dan berkurban Berdasarkan Rukiatul Hilal yang telah dilaksanakan Pelaksanaan Solat Idul Adha 1443 Hijriah Pada tahun ini Jatuh pada hari Minggu 10 Juli 2022 Untuk itu pada agenda rapat yang berlangsung hari ini Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur Membahas beberapa poin penting Yakni diantaranya terkait keamanan Serta kesesuaian lahan parkir Kebersihan dan lainnya Guna memberikan kenyamanan bagi para jamaah Yang akan ikut serta melaksanakan Solat Idul Adha di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Haji Awang Dharma Bakti Memastikan agar arus masuk dan keluar kendaraan Di semua titik pintu gerbang Tidak mengalami kemacetan Serta kondisi parkir yang tertib dan kondusif Selain itu ia juga berpesan Agar seluruh ambal masjid yang akan digunakan nantinya Harus benar-benar bersih Sebelum pelaksanaan solat Jumat pada Minggu ini Demikian Islamik hari ini kami sampaikan Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih